Oke, kita akan dialog petang ini kan judulnya terkait dengan PK ya, tidak membahas materi tentang kejadian, tentang apa peristiwa, pemukulan itu, tentang apa gitu kan, tapi kita PK, PK adalah membahas tentang nofum, nofum-nufum yang keluar sekarang ini, nofum terkait dengan kesaksian ini, memojokkan Rudiana apa tidak, nah itu kan permasalahannya, jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa, oh ini apa namanya, pisemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, si mbahnya yang mandikan itu kan mbahnya, mbahnya siapa namanya, mbah perempuannya si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhannya, seberapa kuat keterangan si mbah yang bukan pakar porinsik, kita pun tidak persoalkan disini, silahkan ya, karena itu bukan topik kita sore ini, topik kita sore ini, adalah terkait dengan, kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana, tidak pernah melihat peristiwa itu, kesaksian Rudiana ini, adalah mengatakan bahwa itu dibunuh, dibunuh itu dari mana dia tahu, taunya cerita Aeb sama Dede, bahwa dia melihat adanya iring-iringan, atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan, siapa yang kena lempar, siapa yang melepar, di mana dilempar, dan sebagainya, Rudiana sama sekali tidak melihat, kan, dia akan tanya, katanya, berdasarkan katanya ini, nah itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya de audito, nah silahkan inilah yang akan menjadi penilaian terhadap Nuhom, seberapa kuat keterangan Rudiana, tinggal Rudiana, dia dapat cerita dari Aeb, nah tinggal bagaimana Aeb ini ketemu apa tidak, kalau seandainya Aebnya ketemu, ternyata Aebnya ngaku, bahwa iya, itu dia pun tidak melihat, gitu, hanya berdasarkan ilusinya dia, ilusinya dia, kemudian dia ceritakan, dia arahkan kepada Dede, yang sekarang sudah mencabut, Aeb juga ternyata terbukti tidak benar, berarti Rudiana tidak benar juga, tinggal nanti hakim menilainya, nah itu kan topik suri ini kan hanya terkait dengan Rudiana saja, oke, oke, suara dari itu Rudiana di saat-saat seperti ini, oke, kita akan dialog petang ini kan judulnya terkait dengan PK ya, tidak membahas materi tentang kejadian, tentang apa, peristiwa, pemukulan itu, tentang apa, gitu kan, tapi kita PK, PK adalah membahas tentang Nuhom, Nuhom-Nuhom yang keluar sekarang ini, Nuhom terkait dengan kesaksian ini, memojokkan Rudiana apa tidak, nah itu kan permasalahannya, jadi kita tidak meluas lagi kepada bahwa, oh ini, apa namanya, pisemnya begini, terjadi coretan, luka tajam, simbahnya, yang mandikan itu kan mbahnya, mbahnya siapa namanya, mbah perempuannya, si Vina kan, katanya ini yakin pembunuhannya, seberapa kuat keterangan simbah, yang bukan pakar porinsik, kita pun tidak persoalkan di sini, silahkan ya, karena itu bukan topik kita sore ini, topik kita sore ini, adalah terkait dengan kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu, kesaksian Rudiana ini, adalah mengatakan bahwa itu dibunuh, dibunuh itu dari mana, dia tahu, taunya cerita Aeb sama Dede, bahwa dia melihat adanya iring-iringan, atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan, siapa yang kena lempar, siapa yang melepar, di mana dilempar, dan sebagainya, Rudiana sama sekali tidak melihat, kan, dia akan tanya, katanya, berdasarkan katanya ini, nah itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya The Audito, nah, silahkan inilah yang akan menjadi penilaian terhadap Nuhom, seberapa kuat keterangan Rudiana, tinggal Rudiana, dia dapat cerita dari Aeb, nah tinggal bagaimana Aeb ini ketemu apa tidak, kalau seandainya Aebnya ketemu, ternyata Aebnya ngaku, bahwa iya, itu dia pun tidak melihat, gitu, hanya berdasarkan ilusinya dia, ilusinya dia, kemudian dia ceritakan, dia arahkan kepada Dede, yang sekarang sudah mencabut, Aeb juga ternyata terbukti tidak benar, berarti Rudiana tidak benar juga, tinggal nanti hakim menilainya, nah itu kan topik suri ini kan hanya terkait dengan Rudiana saja, oke. iya tuh, ini dia sempat memindahkan ke handphone lain, nanti katanya ada. Terakhir saya lihat itu belum ada satu tahun, itu ada sempat inovasi ke orang lain, tapi kamu tidak. Alhamdulillah, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ada, ya Allah. Ya, saya yakin ada, karena terakhir saya ini ngaji ini, ini sempat inovasi ke orang lain, dia nggak mau. Itu, makanya ini baru berapa bulan, nggak belum ada satu tahun, kan. Makanya saya yakin, ada, kalau di sini, barang, alhamdulillah orang-orang sini, orangnya, orang-orang jadukin yang HP ini. Bukan terharu, ya apa ya, terharu. Jadi gini, sebetulnya. Soalnya gini, kalau orang sini itu orang, apa, yang jujur-jurusnya ya, kalau dia barang orang lain, itu nggak berani. Anggak coba ini, kalau itu dia titip ini, ini dia sepupu saya. Titip. Kalau kita ini, ya ini serahkan, ya. Ya, ini handphone yang kedua, saya serahkan ke Bu Jidim. Ya, 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 ya. Terima kasih Bapak, Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal, ya, 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 ya. Menjadi panas rudit, dia akan menyerahkan handphonenya apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini, Alhamdulillah, handphonenya sudah ditemukan. Tetapi, apakah nanti bisa diekstraksi lagi, kemudian masih tergambar di situ, kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak, karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan, tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan, karena ini lebih bagus, kameranya terlibang yang dulu, mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat, dibuat, ya, Pak, ya, di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Bu, nanti ini diserahkan apa, dari Bu? Dari saya, nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi. Kemudian, biasanya sih, tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta, menyerahkan kepada ahlinya. Tapi memang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf, siapa ahlinya. Biasanya sih, sekitar 3 atau 4 jam, itu bisa terlihat. Pak Susno, kalau Anda sebagai kuasa hukum pemohon, kuasa hukum terpidana, apakah Anda akan memanggil Ibtur Udiana? Kalau saya, om, tidak meminta dihadirkan Ibtur Udiana untuk tidak, untuk hadir. Dan seandainya juga, saya berandai-andai kepalang, ini Anda-andai ya, Bu Irsa ya, saya akan minta dihadir. Kalau saya, PH. Kalau saya, Ibtur Udiana ya, ini berada-ada ya, mohon maaf Pak Udiana ya. Saya justru yang akan mengajukan, minta kepada PH-nya, tolong deh, saya hadir. Ngapain takutkan? Kan tidak bersalahkan ceritanya. Pak Udiana ini dalam posisi sekarang ini kan, seseorang itu sebelum ditentukan bersalah, dia kan tidak bersalah, kan? Ya, baguslah, ini forum untuk klarifikasi. Karena apa banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Ruggiana yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar ya, itu kehadapan saya tidak benar ya. Karena dia polisi, saya juga polisi ya. Kan dituduh merikayasa perkara, dituduh membuat laporan palsu, dituduh lagi, kalau dia parah lagi, menyiksa ya. Kan berat sekali itu penyiksaan. Indonesia sudah menandatangin, sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti-penyiksaan. Sampai ada pasal di pidana dan sebagainya. Nah ini kesempatan untuk di clear di depan pengadilan. Tapi hadir apa tidak, mau apa tidak, kan tergantung Pak Ruggiana. Kita serahkan, masing-masing penilaian, enggak bisa Ruggiana harus berpikiran kayak saya dan saya memaksa enggak bisa. Sekarang saya menilai, ini penilaian pribadi ya, ini forum yang bagus sekali. Tapi Pak Ruggiana ya lain, penilaian dia lain. Dan dia pun ya, kita anggap dia tidak bersalah gitu. Sebelum katanya Bu Elsa tadi dibuktikan gitu kan. Jadi kita hargai itu. Oke, Bu Elsa Anda sebagai kuasa hukum dari Turudiana mendengarkan saran ini karena ini bisa jadi kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai hal. Bukan begitu caranya. Kan Dede Liga mencabut keterangannya. Kan itu harus diproses dulu secara pidana oleh baris krim. Kan ada prosesnya. Tapi itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil dalam kasus itu, yang bisa memanggil polisi. Kemudian jaksa. Kemudian nanti pengadilan. Namanya Pak Suso mau sampaikan sesuatu. Silahkan Pak Suso. Ini belum pernah diproses. Oke, kita dengarkan dulu Bu Elsa. Itu tadi kan, siapa pengacara PH tadi ya? Kita dengar PH tadi mengatakan, kamu sudah dilaporkan di baris krim dan sebagainya katanya. Iya. Kata PH. Dan itu, dia sudah dipanggil. Beberapa sudah dipanggil. Termasuk Pak Rugiana pun kan sudah dipanggil. Sudah diperiksa. Tapi kan polisi kan tidak segampang itu menyatakan itu terbukti. Kan sedang berproses di baris krim. Terkait dengan penyiktaan. Terkait dengan keterangan palsu. Dede, keterangan palsunya yang dilaporkan. Kita nggak tahu sudah diperiksa. Apa belum? Liga Akbar. Dan lain-lain itu sudah diperiksa semua. Nah, apa hasilnya? Kita tidak tahu. Nah, terbukti apa tidak? Saya sependapat dengan Bu Elsa. Bahwa terkait dengan penyiksaan. Terkait dengan keterangan palsu. Itu pembuktiannya di peradilan pidana. Nah, sekarang terkait dengan PK. Ini hal yang lain. PK ini artinya bukti-bukti baru. Yang disampaikan di sini. Yang dulu tidak pernah dibahas dalam peradilan sebelumnya. Tidak. Tidak. Tidak.